Tribuneros Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, menyatakan akan melaporkan operator Jack Lingko yang memasukkan dokumen demi bisa beroperasi di Jakarta. Harapun, Heru mengatakan Direksi PT Transjakarta, Komisarisnya, ada beberapa pensiunan polisi dan TNI. Sehingga menurutnya, seharusnya bisa dilakukan tindak lanjut dengan memproses secara hukum pidana. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan warta kota. Mif Tahu Lemudir, silakan untuk laporan dekat dia. Baik rekan Adila dan Tribuneros, manapun Anda berada, semalam PJ Gubernur DKI Jakarta menyatakan bakal melaporkan atau meminta kepada PT Transjakarta melalui Komisarisnya yang bahkan pensiunan dari polisi maupun TNI untuk segera menindaklanjuti temuan adanya operator Jack Lingko yang menggunakan dokumen palsu, yaitu untuk beroperasi di Jakarta atau di rute-nya. Sebab dokumen ini banyak dipalsukan dan hal ini merupakan adalah kecurangan yang melakukan penyelidikan yang melakukan penyelidikan dan penyelidikan. Dan juga penyelidikan yang melakukan penyelidikan. di tanpa balik kota JKI dan mereka menurut agar dirut atau direksi maupun direksi dari PT Transjakarta dilakukan penyelidikan ataupun pencopotan dari jabatannya. Namun HERU mengaku tidak bisa melakukan penyelidikan ataupun pencopotan dari jabatannya karena memang harus sesuai dengan aturan. Sebab permintaan itu tidak termasuk diluluhan dari para sopir mengenai mengenai trajek ataupun jarak tempuh per kilometer dibayarkan oleh PT Transjakarta. Dan mereka menuntut agar semasa hari ini Transjakarta bisa segera membuat sistem pembayaran atau PSO per kilometer, jika tidak mereka melakukan melakukan aksi unjuk rasa yang lebih besar lagi. Demikian terkenal di lalu. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya silakan bertugas kembali. Tribuners, wartawan kami telah mengimpun wawancara bersama penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono. Berikut untuk tanya. Tugasnya Transjakarta. Transjakarta kan komisarisnya juga ada polisi, ada TNI. Jadi kalau ada pemalsuan-pemalsuan itu ya ditindaklanjuti. Karena kan itu akan menyerap mengambil PSO. Jadi kalau mereka memalsukan dokumen-dokumen, ya tentunya nanti terhacah karena akan menyerah lanjutinya. Yang kemarin demo, saya akan perhatikan. Tetapi berlandasan dengan aturan yang ada. Aturannya kan sudah dibuat sejak lama kan tahun pergubnya atau capgubnya kan tahun 2019 atau 2020 kan aturan itu. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.